Intro Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Mu'izah Suatu saat dikala Nabi hendak mengambil jubahnya Ditemuinya Mu'izah sedang terlelap tidur dengan santai Di atas jubahnya Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri Mu'izah dari jubahnya Ketika Nabi kembali ke rumah, Mu'izah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya Sebagai balasan, Nabi menyatakan kasih sayangnya Dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak tiga kali Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi mengerima tamu di rumahnya Nabi selalu menggendong Mu'izah dan ditaruh di pahanya Salah satu sifat Mu'izah yang Nabi sukai ialah Ia selalu mengeong ketika mendengar azan Dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan Layaknya menyayangi keluarga sendiri Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius Dalam sebuah hadis, Syahi Al-Bukhari dikisahkan tentang seorang wanita Yang tidak pernah memberi makan kucingnya Dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan Bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka Dari Ibnu Umarroh bahwa Rasulullah SAW bersabda Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka Karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai Nabi menekankan di beberapa hadis bahwa kucing itu tidak najis Bahkan diperbolehkan untuk berwudu menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap suci Sandi Prasetya Republika melaporkan